Salam dari teknik kawan kita, sehat dan sukses selalu untuk kawan-kawan semua dimanapun berada. Pada konten kali ini, teknik kawan kita akan membahas mengenai kerusakan Dinamo Stater. Yang mana kerusakan tersebut nantinya akan dijelaskan oleh kawan kita Bang Udin, yang mempunyai workshop di Pondok Gede, Jatiwaringin. Beliau nantinya akan menjelaskan apa penyebab daripada kerusakan Dinamo Stater tersebut. Oke kawan, mari kita ke workshopnya Bang Udin. Inilah tampilan workshopnya Bang Udin yang berada di Jalan Jatiwaringin, Raya, Pondok Gede. Beliau menangani servis radiator, Dinamo Stater, serta Dinamo Ampere. Inilah Bang Udin atau biasa dipanggil Babe, yang mana teknik kawan kita sudah lama kenal dengan Bang Udin. Apabila teknik kawan kita mendapatkan kendala mengenai kerusakan pada Dinamo Stater serta Dinamo Ampere, teknik kawan kita biasa membawa ke Bang Udin. Kebetulan teknik kawan kita sedang melewati workshopnya Bang Udin, untuk menjaga silaturami, teknik kawan kita mampir ke workshopnya Bang Udin. yang secara kebetulan beliau mengerjakan atau perbaikan Dinamo Stater Toyota Hi-S. Yang mana penjelasan dari pemilik Dinamo Stater pada Bang Udin, pada saat mesin di stater, yang terdengar hanya bunyi tek-tek-tek, seperti kurangnya strum pada Dinamo Stater, sehingga Dinamo Stater tidak kuat mengangkat atau memutar Freewell, atau biasa disebut Roda Gila. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh Bang Udin, ternyata kerusakan terletak pada suite Dinamo Stater. Setelah dilakukan pemeriksaan pada suite Dinamo Stater, Bang Udin menemukan adanya komponen yang tidak konek pada suite. Untuk itu, Bang Udin menyarankan hanya memperbaiki atau menservis suite tersebut, tidak perlu mengganti. Itulah yang disenangi oleh teknik kawan kita pada Bang Udin. Apabila spare part tersebut atau komponen tersebut masih bisa diperbaiki, Bang Udin menyarankan diperbaiki. Inilah penjelasan dari Bang Udin mengenai tidak koneknya suite pada Dinamo Stater. Mari kita dengarkan bersama-sama. Ini kan sistemnya dari sini baterai. Dari sini masuk ke sini. Nah, sedang dari baterai ini kan, kalau cetek gitu kan, ini harus ketemu. Kalau nggak ketemu, hanya cetek-cetek aja. Cetek, ketemu strum-ceteknya baru muter. Nah, sekarang kelihatan bekas kena nggak kenanya, di sini juga mana bekas kena nggak ada kan. Kalau bekas kena ada kuning di sini. Ini kan tembaga. Berarti dari sini ke sini tuh, kan saya bersihin sampai pada kuning, ini kan tembaga. Harusnya nyebrang. Tadi ini loncat begini, selak. Nyebrangin ini ke sini. Kalau nggak nyebrang, walaupun baru, cetek-cetek-cetek nggak bakalan muter. Walaupun ini baru semua. Itulah penjelasan dari Bang Udin. Kawan-kawan bisa melihat foto yang tertera di sini. Apa yang tadinya diterangkan oleh Bang Udin. Kawan-kawan bisa melihat. Tampilan foto tersebut. Langkah selanjutnya, Bang Udin hanya menservis atau membersihkan atau menyambung ketidakkonekan pada komponen yang ada di suite. Bang Udin kembali melakukan pengetesan satu persatu komponen yang ada pada suite. Dan dilakukan pengetesan. Sedikit cerita mengenai Bang Udin yang terkenal di kalangan supir atau pemilik mobil angkot. Yang mana beliau sering memperbaiki angkot-angkot yang ada di seputaran Pondok Gede. Dikenakan kebaikannya, kadang-kadang beliau sering mendapatkan bayaran yang dicicil oleh supir angkot. Yang nantinya pembayarannya setelah angkot tersebut menghasilkan atau mendapatkan tarikan. Itulah yang sering didengar oleh teknik kawan kita dari kawan-kawan pemilik mobil angkot atau angkutan umum yang ada di seputaran Pondok Gede. di sini Bang Udin sedang melakukan penyorderan pada suite dinamostater. Setelah seluruh komponen yang ada pada suite diservis dan dilakukan penyorderan sehingga suite dirasa sudah dapat dipergunakan kembali dan dipasang kembali ke dinamostater. Bang Udin melakukan pengetesan dan hasil yang didapat sudah maksimal. Itulah sedikit penjelasan atau pengalaman yang dibagi oleh Bang Udin pada teknik kawan kita yang mana pengalaman tersebut adalah mengenai kerusakan pada dinamostater yang ternyata kerusakannya terletak pada suite dan suite tersebut hanya diservis tanpa mengganti suite. Oke kawan sampai di sini dulu kita akhiri pembahasan kita mengenai dinamostater. Terima kasih untuk Bang Udin yang mau berbaik hati berbagi pengalaman pada kawan-kawan semua. Semoga apa yang dijelaskan Bang Udin bermanfaat pada kawan-kawan semua. Salam dari teknik kawan kita sehat dan sukses selalu untuk kawan semua. Teknik kawan kita dari kawan untuk kawan. Problem fix.